Rusia dilaporkan telah menggunakan teknik jambing dalam beberapa bulan terakhir yang memaksa roket dari sistem peluncur HIMARS Amerika Serikat yang dioperasikan Ukraina keluar dari jalurnya. Laporan CNN pada hari Jumat, 5 Mei 2023, mengutip lima sumber Amerika Serikat, Inggris, dan Ukraina yang mengetahui masalah tersebut. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa upaya Rusia ini membuat amunisi yang dipandu GPS menjadi kurang efektif. Sistem peluncur HIMARS mampu menyerang target dalam jarak 50 mil atau 80 kilometer dan merupakan salah satu sistem senjata paling canggih yang diberikan Amerika Serikat kepada Kiev sejak invasi Rusia pada Februari 2022. Seorang operator pesawat tak berawak Ukraina menggambarkan upaya Rusia untuk mengganggu peluncur HIMARS sebagai langkah, signifikan, dan sesuatu yang belum pernah ia saksikan sebelumnya sejak November lalu. Seorang pejabat Pentagon juga menggambarkan upaya mencari cara baru untuk melawan gangguan Rusia yang membuat roket HIMARS keluar dari jalur sebagai permainan kucing dan tikus yang konstan. Menurut seorang pejabat senior Pentagon yang berbicara kepada CNN, Amerika Serikat telah membantu Ukraina dalam melawan gangguan tersebut dengan melakukan penyesuaian perangkat lunak penargetan dan pengubahan terus-menerus agar tetap efektif. Pembaruan terbaru dilakukan? Minggu ini, kata pejabat tersebut. Sejak konflik pecah, Amerika Serikat telah mengirimkan 38 sistem HIMARS ke Ukraina. Demikian Pentagon dan Departemen Luar Negeri Amerika melaporkan. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, pada bulan Januari menyatakan bahwa bantuan militer yang diberikan kepada Kiev telah membuat NATO terlibat secara langsung dalam perang hibrida melawan Rusia. Terima kasih telah menonton! Dan di sini! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.